Sementara itu di Jambi, saudara petugas PMI Provinsi Jambi menyemprotkan cairan disinfektan di dalam area lapas Jambi Sabtu kemarin untuk mencegah penyebaran virus corona ke warga binaan lain setelah ditemukan 25 warga binaan dan 6 petugas lapas terkonfirmasi positif COVID-19. Penyemprotan dilakukan di seluruh area lapas, seluruh blok dan sel yang dihuni narapidana dan tahanan disterilisasi oleh petugas PMI agar tidak ada lagi penyebaran virus. Ini dilakukan karena dengan overkapasitasnya lapas, risiko penularan sangat tinggi di antara napi. Napi yang terkonfirmasi positif COVID-19 saat ini masih menjalani perawatan dan isolasi di dalam kawasan lapas. Sementara yang juga terkonfirmasi positif COVID-19 menjalani isolasi mandiri. Untuk mencegah semakin tingginya penyebaran virus corona, pihak lapas saat ini sementara tidak menerima kunjungan tamu untuk para napi. Informasi terkini kasus positif COVID-19 di kluster lembaga pemasyarakatan Jambi. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Jumadi. Selamat siang Jumadi. Sejauh ini apakah ada penambahan jumlah kasus positif COVID-19 di kluster lapas Jambi? Ya, sejak siang istan dan saudara dapat tersampaikan, sampai saat ini jumlah pasien atau terkonfirmasi positif COVID-19 di kluster lapas Jambi masih sebanyak 25 orang. Dan 6 orang pegawai lapas itu sendiri. Nah, sampai saat ini belum ada penambahan terkait jumlah pasien yang tertapal positif COVID-19. Namun pihak lembaga pemasyarakatan kelas 2A Jambi itu melakukan tracking terhadap warga binan dan pegawai lapas itu sendiri, Isan. 25? Baik, Jumadi 25 warga binaan di lapas Jambi saat ini dirawat ataupun disolasi di mana? Ya, Isan dan saudara dapat tersampaikan saat ini 25 orang warga binaan dirawat di dalam lembaga pemasyarakatan kelas 2A Jambi. Di mana pihak lapas ini menyediakan ruangan kursus atau blok khusus untuk warga binaan. Di mana warga yang terkompok politik dirawat di dalam blok khusus ini. Dan dapat sampaikan juga petugas atau juru bicara gugur COVID-19 akan berkoordinasi dengan dinas kesehatan potensi Jambi terkait penanganan atau terkait kesehatan bagi warga binaan di dalam lapas itu sendiri. Jumadi 25 warga binaan positif dan 6 petugas lapas dinyatakan positif. Lalu seperti apa hasil tracing sejauh ini? Ya, Isan dan saudara dapat tersampaikan sampai saat ini hasil tracing belum dapat disampaikan karena petugas masih melakukan dan intens terkait serta-serta saja yang pernah kontak fisik dengan 25 orang warga binaan ini, Isan. Ya, overkapasitas juga jadi salah satu masalah yang jadi sorotan di lembaga pemasyarakatan. Lalu apa yang dilakukan oleh pihak lapas untuk mencegah penyebaran virus corona di sana? Ya, sampai saat ini upaya yang konkret dilakukan yaitu khususnya membuat blok khusus untuk warga binaan. Namun upaya kedepan pihak lapas masih memikirkan bagaimana cara untuk memisahkan antara warga binaan yang positif dengan yang tidak tertapar positif COVID-19, Isan. Sejauh ini pihak lapas masih melarang kunjungan untuk para napi Jumadi. Kapan rencananya kunjungan diperbolehkan? Ya, sampai saat ini pihak lapas masih melarang atau tidak menerima tamu bagi keluarga-warga binaan yang datang ke sini. Nah, alasan ini untuk tidak ada penyebaran atau klasnya terbaru lagi. Dan untuk pembuatan tamu atau keluarga yang datang ke sini sampai saat ini belum bisa diterima karena sampai kondisi di dalam lapas itu sendiri bina-bina sudah aman dan sudah mulai bersih dari COVID-19, Isan. Terima kasih jurnalis Kompas TV Jumadi melaporkan langsung dari Provinsi Jambi.